Hi guys, balik lagi di channel aku, Okta Kayak biasa masih nge-review produk lagi Nah buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa subscribe Supaya gak ketinggalan video-video yang lainnya Terus, hari ini aku bakal nge-review produk lokal lagi Dari Scarlett Serum Pasti kalian nungguin banget reviewnya Karena ini tuh produknya baru banget keluar Aku udah pernah review juga Semua produk Scarlett itu ada di video sebelumnya Kalian bisa nonton nanti di linknya Aku taruh di bawah Jadi serumnya ini ada 2 varian Yang pertama yang Brightly Ever After Serum Dan yang kedua Agni Serumnya Tapi aku disini bakal bahas yang Brightly Ever After Serumnya dulu Karena ini yang udah aku pake Kalau yang Agni nanti aku mesti cari model dulu Untuk nyoba Karena ini aku lagi gak jerawatan Nah kalian kan tau sendiri Kalau misalnya kulit kering itu jarang banget Ya jerawat nih Aku disini gak pake apa-apa sama sekali Emang bare face banget Sekering ini guys Kalian lihat gak sih itu Parah gak glowingnya Packagingnya kayak gini Kita sedikit unboxing dulu ya guys Ini produknya kayak gini Ada boxnya Kalau kalian beli Nah ini tuh tadinya bersegel ya guys Kalian jangan sampai dapet produk palsu Ini karena nih kalian lihat ini yang masih bersegel Ini udah aku coba ya Dan di dalemnya itu ada plastik kayak gitu loh Ini kayak gini guys Tuh Nah kalau misalnya kita lihat dari produknya Ini tuh dia packagingnya 15ml Potolnya yang kayak kaca tebal gitu Terus dia dalemnya kayak gini guys Jadi si Scarlet Brightly Ever After Serum ini Kandungannya itu ada Pito Whitening Glutation dan juga Vitamin C Nah disini juga dia ada Niacinamide Terus ada Lavender Water Karena ada kandungan vitamin C nya Kalian harus taro di tempat yang adem Kayak gak langsung kena matahari Karena nanti takutnya vitamin C nya rusak Nah mumpung kandungan-kandungan di Scarlet ini tuh Sesuai banget sama masalah kulit gua Masalah kulit gua tuh disini ada flag hitam gitu Emang gak terlalu keliatan sih kalau di kamera Tapi kalau misal di real itu emang ada Kayak 3 gitu flag hitamnya Padahal gue tuh udah rajin banget pake sunscreen guys Mungkin faktor usia juga kali ya Jadi gua berfikir lah untuk mencoba si Scarlet Serum ini Nah tapi kalian pasti penasaran banget kan Si Scarlet Serum ini wangi nya bakal kayak apa Karena dari packaging nya tuh kayaknya Kayak bakal wangi nih guys gitu loh Nah sedangkan sebenarnya adalah Serumnya tuh rada baunya gak enak Kalau misalkan gua bisa bilang Serum ini tuh baunya kayak balon guys Kalian kalau misalkan kayak masih kecil gitu kan Pernah tiup balon kan Kalian kalau pernah cium wangi balon itu Ini persis banget wanginya kayak gitu Tenang aja ini gak ada kandungan balonnya ya guys Maksudnya wanginya mirip kayak gitu Kalau gua bisa deskripsiin gitu loh guys Karena kan wangi gak bisa di deskripsiin gitu di video Terus lanjut aja Gua udah pake si Scarlet Serum ini Satu minggu setelah mereka launching produknya Dan gua pakenya di malam hari doang Kalau pagi hari itu gua gak pake Karena gua pake serum daily gua yang biasanya gitu loh guys Buat gua pribadi Serum ini tuh gak ada bikin kulit gua jadi kayak beruntusan Atau jerawatan segala macem Serum ini tuh bagus banget Mungkin kalau misalkan kalian beli serum ini Mungkin ada kalian yang beli Terus kalian merasa gak suka sama baunya Itu wajar-wajar aja Tapi kalau misalkan menurut gua pribadi Itu gak terlalu jadi masalah buat gua Buat apa juga kan kalau misalkan serum wangi-wangi Tapi khasiatnya gak ada gitu loh guys Mending kalian beli parfum Tapi kalian tenang aja guys Kalau misalkan kalian habis pake serum ini Kalian takut muka kalian jadi bau balon Itu gak mungkin banget Karena nih Tuh tadi aja gua apply di tangan Dan gua cium Baunya tuh udah kayak yang langsung nyerep gitu loh guys Jadi gak yang sebau pas kita cium kayak gini Tuh itu kan kayak bau banget kan Tapi kalau misalkan kayak gini Tuh udah malah gak kecium sama sekali Dan dia tuh serumnya ngeresepnya cepet banget di muka kita So ini wow gak lengket juga sama sekali tuh Bener-bener kayak yang emang biasa aja gitu loh guys Dan hasilnya itu beneran glowing banget Nanti di video kali ini gua bakal praktekin ya Cara pakenya kalian harus liat gimana Makanya nonton jangan di skip-skip guys Tengah aja gua mau praktekin Pake si scarlet serum ini Ini muka gua Abis cuci muka gitu Gua cuma pake lipstick sama mata doang Aku mau pake si toner dulu ya guys Aku tuh kalo pake toner gak pernah pake kapas Ini tuh the lab hydrating toner Jadi udah selesai pake hydrating toner Biar gak kering guys Nah ini scarlet serumnya Ambil segini aja Nah ini cuma sebentar doang Tuh Dia udah nyerep Secepat itu guys Kayak cuma ratain Habis itu di tap tap Langsung nyerep Nah si serum ini Ngeklaim bahwa dia itu gak pake pewangi Jadi emang wangian yang ada di dalam serum itu Itu emang wangi-wangian yang murni gitu loh guys Maksudnya dari kandungan-kandungan yang emang di dalam situ Tapi ini emang yang seenteng itu kandungannya Jadi kita emang masih bisa pake banget sih untuk pagi hari Dia gak bikin muka kita yang kayak Lepek gitu Tapi emang yang kayak cerah gitu loh guys Nah menurut gua sendiri Pake si scarlet serum ini selama satu minggu Emang muka kita tuh kayak lebih cerah Terus gua ngerasa banget Keringnya kulit gua itu kayak udah Kering yang gak Biasa tuh gua tuh kering Sampai yang kayak ada putih-putih gitu Tapi ini tuh keringnya itu kayak Yang gak sampe begitu banget sih Tapi masih kering gitu loh guys Jadi kebantu banget Dia itu menghydrating juga Terus dia tuh juga bikin muka kita tuh balance gitu guys Jadi kalo misalnya kalian ada warna kulit yang gak merata Itu bisa banget dibantu sama si scarlet serum ini Nah tapi kalo untuk flag hitam sendiri Menurut gua ini belum begitu ilang ya Jadi gua emang ada foto flag hitam gua Nanti kalo misalnya udah ilang nih pake suatu produk Gua bakal review lagi Selain harganya murah Dia gak mengandung alkohol Gak mengandung wawangian Atau fragrance Terus kalian terus aman banget untuk dipake Sama orang yang kulitnya sensitif Terus si scarlet ini kan udah terkenal banget ya guys Dari sabunnya aja Sama dari lotionnya aja Itu udah bagus banget produknya Kalian pasti penasaran banget sama si serum ini Tapi jangan komplain ya Kalo misalnya baunya itu gak Gak sesuai ekspektasi kalian Tapi emang inilah serum si scarlet Nah menurut gua pake serum scarlet ini Gua ngerasa banget fungsi dari serum ini tuh Emang beneran ngebantu banget Buat muka kita tuh lebih cerah Tapi gak yang instan gitu ya guys Terus habis itu kalian harus coba banget Karena ini juga mengandung anti aging Gila kalian tuh udah dapet langsung 2 fungsi Ada brighteningnya juga Terus ada anti agingnya juga Dengan harga yang gak bakal bikin kalian boke gitu guys Fix kalian harus beli banget Fix kalian harus beli banget serum ini Gua rekomen banget Kalo misalkan kalian mau coba-coba dulu Kayaknya kalian bisa beli sharing jamnya Atau yang udah nyoba tapi gak cocok Nah buat kalian yang udah beli serumnya Atau gak cocok kalian bisa juga jualin aja di komen di bawah Siapa tau nanti ada yang mau coba Dan bisa beli sama kalian Menurut gua kalo misalkan kalian Mukanya lagi berjerawat yang gede-gede banget Kalian gak perlu coba si serum ini Tapi kalian harus beli si serum ini Si scarlet acne serum Jadi kalian fokus dulu Sembuhin jerawat kalian Kalo misalkan jerawat kalian udah sembuh Terus sisa bekas-bekasnya doang Hitam-hitam baru kalian coba si brightening Untuk yang acne serum ini Nanti bakal gua review di next video Karena gua emang belum lagi ada jerawat Terus si scarlet serum ini Harga retailnya 75 ribuan Dan kalo misalkan kalian beli di reseller resminya Itu biasanya lebih murah Kayak nanti gua taruh di link di bawah Itu harganya 59 ribuan gitu Kalian udah dapet 15 mil Menurut gua serum ini worth it banget Kalo misalkan kalian yang belum punya serum nih Yang kandungannya bikin muka kita lebih cerak Menurut gua gua saranin banget serum ini buat kalian Itu aja review dari gua Yang gua bisa sharing ke kalian Semoga membantu ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Bye